Pemirsa, temuan BPK terkait penyimpangan dana perjalanan dinas ASN yang mencapai 102,76 miliar menghebohkan publik. BPK mengatakan dalam pemeriksaan LKPP tahun 2019, di 43 kementerian dan lembaga masih menemukan adanya penyimpangan belanja perjalanan dinas dalam dua mata uang, baik rupiah dan dolar Amerika Serikat. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI menemukan adanya penyimpangan perjalanan dinas atau PERDIN ASN dalam pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP tahun anggaran 2019 di sejumlah kementerian lembaga. Tidak tanggung-tanggung, penyimpangan ditemukan di sebanyak 43 kementerian lembaga. Ada sejumlah fakta unik yang ditemukan oleh BPKRI, mulai dari belum adanya bukti pertanggung jawaban, lalu juga ada harga tiket yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya, lalu juga ada fakta perjalanan dinas rangkap, perjalanan dinas fiktif, hingga belanja perjalanan dinas yang belum sesuai ketentuan atau kelebihan pembayaran. Permasalahan penyimpangan ini mengakibatkan belum terciptanya tujuan kegiatan atas realisasi belanja perjalanan dinas yang belum tertib atau belum sesuai dengan ketentuan. Padahal, peraturan mengenai perjalanan dinas, terutama dinas ke luar negeri, telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 181 tahun 2019. Tim Liputan, Berita 1